Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dampur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagi resep masak tumis sayur brokoli dengan udang ini udangnya bukan yang fresh ya saya beli di Waihong harganya 1 bungkus 30 dolar ini saya masak cuma separuh dan ini sangat disukai banget majikan saya terutama KC saya ini buat bondrot kerja teman-teman kalau kalian penasaran, yuk kita langsung ke bahan dan caranya nah ini saya sudah siapkan sayur brokoli saya rebus sebentar dulu tadi saya taruh sedikit garam dan minyak goreng supaya nanti sayurnya itu kelihatan fresh dan hijau kemudian saya tiriskan dulu ya saya pakai 2 siung bawang putih saya iris tipis-tipis karena ini buat bondrot jadi maunya diiris-iris ya bawang putihnya dan ini udangnya saya taruh sedikit lada bubuk dan penyedap rasa atau kaifen kemudian saya aduk sampai tercampur merata ini kalau ada minyak wijen boleh ditaruh ya karena saya kehabisan minyak wijen hari ini teman-teman nah ini semua banyak sudah siap sayurnya sudah saya tiriskan juga nah seperti ini ya tetap hijau dan segar sayurnya kemudian kita siapkan wajan taruh sedikit minyak kalau minyak sudah panas kita tumis udangnya dulu ya ini pakai api besar kita masak sebentar saja ya ini caranya sangat simpel banget silahkan dicoba nah sekarang saya angkat dulu ya sekarang panaskan minyak kalau minyak sudah panas masukkan bawang putih tumis sampai harum si uci saya kalau buat bondrot dia tidak mau bawang putihnya itu dicincang teman-teman katanya bau jadi saya iris seperti ini nah setelah nanti sampai bawang putihnya itu kecoklatan seperti ini ya kemudian kita masukkan sayurnya dulu aduk sebentar saja ya tambahkan sedikit garam kita aduk lagi tambahkan 1 sendok makan air atau soy saus tiram atau hoyau taruh kira-kira saja ya aduk lagi sebentar kemudian kita masukkan udangnya tadi kita aduk-aduk nah ini saya mau taruh cabai botolan ini kesukaan suci saya saya taruh 1,5 sendok teh teman-teman kalau majikan ini sambilan tidak suka ini boleh di skip ya dan boleh diganti juga dengan cabai rawit juga soalnya kalau botolan ini agak ada rasanya gitu saya taruh setengah sendok teh cuh haucong ini kita aduk lagi sampai bumbunya itu tercampur merata ini enak banget loh teman-teman sangat disukai majikan saya silakan dicoba ya semoga nanti majikannya sampean juga suka seperti majikan saya ini bawang putihnya saya mau sisihkan enggak saya campur ya nanti nah sekarang ini sudah matang siap kita angkat taruh di piring ya simpel banget kan teman-teman caranya ini wajib coba loh siapa tahu nanti mbak-mbak yang di Hongkong bingung mau masa apa gitu ini bisa buat tambahan menu kalian ya terima kasih yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau kalian baru ketemu channel saya silakan subscribe ya like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya dan satu lagi teman-teman jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Bunda Siska wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye